Oke kita mulai lagi ya teman-teman Pada sesi belajar pengadaan untuk pemula kali ini Kita akan membahas terkait PPDN Penggunaan Produk Dalam Negeri Yang ada dalam pasal 66 dan pasal 67 Pada Perpres 16 tahun 2018 Ini ada 4 poin besar yang akan kita bahas Kita lihat Perpresnya Kemudian kita harus bisa menjawab Kapan wajib produksi dalam negeri Kapan impor Dan mungkin yang nanti agak sedikit panjang Terkait preparasi harga Di dalamnya ada HIA Hasil evaluasi akhir Oke kita lihat Perpresnya terlebih dahulu Dalam Perpres 16 pasal 66 Disini ada kewajiban penggunaan produksi dalam negeri Ada istilah TKDN tingkat komponen dalam negeri Kapan wajib dalam negeri Ini dikaitkan dengan TKDN Kita lihat nanti ya Kemudian kapan boleh impor Impor dapat dilakukan dalam hal Nah ini nanti kita bahas pasal 66 Pasal 67 Ada preparasi harga ya Nanti kaitannya akan dengan HIA ya Hasil evaluasi akhir Nah ini ketentuan di dalam Perpresnya Oke kita bahas satu persatu Pertama adalah Wajib produksi dalam negeri Kapan kita wajib menggunakan produk dalam negeri Nah di dalam Perpres pasal 66 Diwajibkan menggunakan produksi dalam negeri Apabila TKDN ya Jadi produknya itu sudah memiliki tingkat komponen dalam negeri Ditambah dengan BMP ya Itu minimal 40% Jadi kalau sudah ada produk yang TKDN plus BMPnya itu 40% BMP itu bobot mempaat perusahaan ya Paling rendah 40% ya Ditambahkan maka itu wajib digunakan Oke nah itu kewajiban produksi dalam negeri Kemudian produk produk dalam negeri Ini kewajiban LKPP untuk dimasukkan ke dalam katalog Baik itu katalog elektronik nasional Lokal atau sektoral Oke nah itu poin pertama yang harus kita pegang ya Sebagai pemula Ya untuk menghadapi ujian Ya ataupun sebagai pegangan dasar Bahwasannya KLPD Wajib menggunakan produksi dalam negeri Ya apabila terdapat peserta yang menawarkan barang jasa dengan tingkat komponen dalam negeri Atau TKDN Ditambah dengan nilai bobot mempaat perusahaan BMP Paling rendah 40% Maka ini wajib dipakai Selanjutnya yang kedua yang datang dalam Perplus adalah Kapan kita boleh impor Oke Pengadaan barang impor dapat dilakukan dalam hal Apabila belum dapat diproduksi di dalam negeri Jadi kalau belum ada produksinya di dalam negeri Silahkan impor Atau secara produksi Ya polumenya Tidak dapat memenuhi kebutuhan Nah itu silahkan impor Oke dua hal sudah ya Sederhana ya Oke selanjutnya Preferensi harga Nah apa nih preferensi harga Saya sampai 3 kali recording ini Ngambil penjelasan terkait preferensi harga Mudah-mudahan yang ketiga ini bisa lebih jelasin Mudah-mudahan Lebih baik mudah-mudahan Apa preferensi harga Preferensi harga adalah insentif bagi produk dalam negeri Oke Sebelum saya membuka-buka mapping yang lebih detail Di konsep awal dulu nih ya Apa nih insentif bagi produk dalam negeri itu apa Nah ini nanti Kaitannya dengan adanya rumus HEA ini Ada rumus HEA nih HEA itu adalah hasil evaluasi akhir Nah jadi nanti Produksi dalam negeri Yang dengan nilai TKDN tertentu Ya itu di atas 25% Nanti kita buka mappingnya Jadi produksi dalam negeri Dengan TKDN minimal 25% Akan memperoleh preferensi harga Dalam artian dia akan diberlakukan rumus HEA Oke Nah Apa ini rumus HEA? HEA itu adalah hasil evaluasi akhir Bahasa saya HEA ini adalah perubahan harga penawaran Untuk keperluan evaluasi Nah yang merupakan insentif nih Bagi produksi dalam negeri Yang memiliki nilai TKDN Minimal 25% Nah yang mana Kita lihat rumusnya Nah ini logika matematika sederhananya saja ya Pasti ini bisa semuanya Yang mana kita lihat rumusnya nih HEA itu adalah rumusnya Satu dikurangi KP Satu dikurangi angka tertentu KP KP ini adalah koepisien preferensi Yang mana KP ini nilainya 0, pasti Jadi satu dikurangi 0, Dikalikan dengan harga penawaran awal Oke Jadi rumus HEA itu adalah Satu dikurangi KP KP itu adalah 0, sekian Dikalikan dengan HP HP adalah Harga penawaran setelah koreksi aritmetik Saya ulangi HEA itu rumusnya adalah Satu dikurangi KP KP itu adalah koepisien preferensi Yang mana KP itu adalah TKDN Kali preferensi tertinggi Ya, KP adalah koepisien preferensi Oke Nah jadi nanti KP nilainya 0, Sedangkan HP adalah harga penawaran setelah koreksi aritmetik Nah jadi Kembali lagi kita bahas secara umum HEA ini akan menghasilkan Satu dikurangi KP KP itu 0, 1 dikurangi 0, berarti pasti 0, nilainya Oke Dikalikan dengan harga penawaran awal Oke Nah harga penawaran awal Dikalikan dengan 0, Pastikan akan lebih turun dari Harga penawaran awalnya Misalkan Harga penawaran awal 10 miliar Dikalikan dengan 0,9 Nah jadi 9 miliar HEA nya Hasil evaluasi akhirnya Nah Yang 9 miliar inilah Yang dianggap sebagai Harga penawaran Untuk dievaluasi Oke mudah-mudahan sudah menerjemahkan ya Saya ulangi sekali lagi Sebelum kita jemrengin semuanya Jadi Preparansi harga ini Adalah Insentif bagi produk dalam negeri Insentif-insentif itu berarti Keuntungan lah Keuntungan atau Suatu hal yang Ya Menambah ya Menambah Menambah nilai Nanti dalam evaluasi Nah maksudnya apa Insentif ini Yang mana Ya Apabila ada produk dalam negeri Dengan nilai TKDN minimal 25% Dia akan diberlakukan Rumus HEA Oke Rumus HEA ini Adalah Satu dikurangi Koefisien preferensi KP ini Koefisien preferensi ini Adalah TKDN Ya dikalikan Preparansi harganya Preparansi harganya Nanti kita lihat Ada 7,5 Ada sekian persen Nah yang jelas KP ini pasti 0,0 Satu dikurangi 0,0 Berarti kan hasilnya 0,0 Dikalikan dengan harga penawaran awalnya Nah maksudnya apa Sehingga nanti HEA nya Akan menjadi lebih rendah Dari harga penawaran awalnya Ya contoh Harga penawaran awalnya HP nya ini HP ya Harga penawaran awalnya 10 miliar tadi Nah kemudian KP nya Misalkan 0,9 Eh 0,1 maaf Nah berarti Satu dikurangi 0,1 Menjadi 0,9 Dikalikan 10 miliar Jadi 9 miliar Nah yang 9 miliar tadi Itu Dijadikan HEA Yang 9 miliar tadi Dianggap sebagai harga penawarannya Yang produk dalam negeri tadi Ya Bukan 10 miliar Dia nawar 10 miliar Dimasukkan ke dalam rumus HEA Menjadi 9 miliar Nah yang 9 miliar Itulah yang dipertandingkan Dengan harga penawaran yang lain Sehingga Incentive Nah itulah insentive Jadi dianggap lebih rendah Nanti di kontraknya Yang dipakai 10 miliar Oke yang mudah-mudahan bisa lebih jelas ya Oke Jadi insentive itu begitu Insentive itu Menggunakan rumus HEA Sehingga harga penawaran awalnya Lebih rendah Ya Menjadi HEA-nya Nah HEA-nya itu Hasil evaluasi akhirnya Digunakan Harga HEA-nya digunakan Untuk Evaluasi Ya Evaluasi Yang asalnya 10 miliar Menjadi 9 miliar Nah sehingga nanti Bisa Mungkin mudah-mudahan bisa lebih murah Daripada yang lain Kita lihat ya Kita jemrengin Sama lanjutnya Nah Kita jelasin lagi Nah disini Oke pertama Preparasi harga ini Kita berlakukan Untuk pengadaan barang jelasnya Di atas 1 miliar Nah ini pertama ya Filter pertama Di atas 1 miliar Baru diberlakukan ini Nah Diberlakukan untuk Yang PKDN-nya Minimal 20% Jadi yang Di bawah 25% Tidak memperoleh Preparasi Tidak diberlakukan Rumus HEA ini Nah kemudian Angka Preparasi harganya adalah Barang jasa Maksimal 25% Pekerjaan konstruksi Maksimal 7,5% Nah ini silahkan Ditentukan nanti Dalam dokumen Pemilihannya Jadi Nanti Nah ini Ya 25% Kemudian Preparasi harga 25% Maksimal 7,5% Ini masuk Ke dalam KP ini Nah ini Panah ini kan Masuk ke dalam KP ini Dimasukkan ke dalam Rumus HEA ini Jadi nanti Satu Dikurangi Perkalian antara TKDN dengan Preparasinya Nah Dapatlah 0, sekian Dikalikan dengan Harga penawarannya Dapatlah harga Harga hasil Evaluasi akhir Nah harga HEA inilah Yang dijadikan Sebagai harga penawaran Yang dianggap Sebagai harga penawaran Untuk Evaluasi harga Sehingga Kemungkinan Dia bisa Dianggap Paling murah Atau bisa lebih murah Daripada penawaran yang lainnya Kita lihat Nah ini Contohnya nih Nah ini contohnya nih Di Perlem ada nih Ada 3 PT ini TS YPES Harga penawaran awalnya ini Kita lihat Harga penawaran awal Yang PT TS Yang nomor 1 3 miliar Dia paling murah Paling murah Yang paling mahal adalah PT YP 3,3 miliar Nah Tetapi Ya PT YP Dan PT ES Punya TKDN Di atas 25% Sehingga apa Sehingga Sehingga PT YP Dan PT YS PT YP Dan PT ES Maaf Ini diberikan Rumus HEA Nah Diberlakukanlah Rumus HEA Diperolehlah HEA Nah Yang PT TS Tetap 3 miliar Dalam evaluasinya Karena dia TKDNnya 20% Di bawah 25% Tidak memperoleh HEA YP Dan ES Dapat HEA Dia dapat HEA Dapat Perpenasi harga Diperolehlah HEA 2,97 Dan 2,867 Sehingga Dari urutan Harga Nah Ini yang terendahnya Bukan jadi PT TS Tapi PT ES Nah Sehingga Yang jadi Pemenangnya Adalah PT ES Nah Nanti Di kontraknya Tentu 3,1 Yang notabene Sebetulnya Lebih mahal Dari PT ES Nah Disitulah Maksudnya Incentive itu Jadi Untuk Harga Untuk Evaluasi Harga Setelah Dia diberikan Hasil Evaluasi Akhir Nah Jadi kan Ini lebih rendah Jadi ketika Bertanding Di evaluasi Harga Yang memiliki TKDN Itu Akan Diberikan Incentive Nah Berupa Seperti ini Nah Jadi dia bisa Menang nih Walau harga penawaran Awalnya Lebih mahal Oke Mudah-mudahan Bisa Dimengertiin ya Mudah-mudahan Kalau enggak di komen lah Nanti kita buat lagi ya Itu maksudnya Preferensi harga Oke Hubungannya dengan Harga Hasil Evaluasi Akhir Nah sehingga Maksudnya Mendapatkan Incentive Ketika Evaluasi Harga Disini Oke ya Selanjutnya Tambahan lain Di perpres Nah ini Penetapan Pemenang Berdasarkan Urutan harga Terendah Harga Hasil Evaluasi Akhir Nah ini tadi Yang berdasarkan HEA Jadi bukan penawaran Awal Tapi penawaran Dari Evaluasi Akhir Selanjutnya Bisa saja nih Harga hasil Evaluasi Akhirnya sama Maka diambil TKDN Yang terbesar Nah inilah Yang disebut dengan Preparasi harga Yang merupakan Insentif Bagi produk Dalam negeri Yang memiliki TKDN Minimal 25% Atau di atas 25% Nah nanti Angka ini TKDN Dan preferensinya Ini Nah ini Dimasukkan Kedalam rumus HEA Menjadi KP Menjadi Koefisien Preferensi Nah HEA ini Simpelnya Akan menurunkan Harga penawarannya Akan menurunkan Harga penawarannya Karena kan Dikurangi 0,1 kan 1 Dikurangi 0, sekian Sorry Nah nanti Hasilnya 0, Harga penawaran Awalnya Dikalikan 0, suatu bilangan Dikalikan dengan 0, pasti turun Nah ini juga kan 3,1 Ataupun 3,3 YP dan YS Dikalikan dengan 0, sekian Ya Itunya KP nya Nah dapatlah HEA sekian Nah sehingga pada saat evaluasi harga Dia bisa dimenangkan Oke Nah itu Preferensi harga Ya Mudah-mudahan Bisa ditangkap nih Kalau masih Kurang jelas Tolong dikomentar Apa yang kurangnya Nanti kita perbaiki lagi Demikian Bagus sekalian Teman-teman semuanya Mudah-mudahan bermanfaat Sesi video pendek ini Sehat selalu Ya Dan salam pengadaan Dari Bogor Dari Bogor Dari Bogor Dari Bogor